Apa ini? Antena atau apa ini? Seperti ini jamurnya Inilah yang disebut Mikorija yang sebetulnya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Otobos Terima kasih masih terus setia bersama Maman Adaja Channel Teman-teman semua selamat ya Teman-teman udah klik video ini Karena dengan klik video ini Teman-teman akan dapat informasi terbaru dari Maman Adaja Channel Dan ini sangat berharga sekali Terutama bagi petani teman-teman Nah mungkin teman-teman masih ingat Di dalam ini ada mahluk halusnya Yang sudah kita isolat beberapa hari yang lalu Tiga hari yang lalu teman-teman ya Nah untuk mengetahui ini isinya apa Silahkan teman-teman klik video ini Sudah di klik teman-teman Oke terima kasih teman-teman Sudah dilihat ya Terima kasih yang sudah mampir ke video itu Nah di dalam video itu Itu inisiatif dari Maman Adaja Channel Untuk mendapatkan Mikorija Murni Ya teman-teman Ini adalah Mikorija Murni Nah bagaimana Min untuk aplikasinya Apakah bisa diaplikasikan cair Tentu saja bisa teman-teman Nah kali ini admin akan share ke teman-teman semua Bagaimana sih cara aplikasi yang benar dan tepat Oke teman-teman Diaplikasikan cair juga bisa Diaplikasikan padat juga bagus Nah Tapi ingat ya teman-teman Mikorija itu adalah jamur ya teman-teman Mikorija adalah jamur Tapi bukan patogen ya teman-teman Yang mana jamur ini Harus ada inang ya Dalam hal ini inangnya yaitu akar tanaman Akar cabai ya teman-teman Nah jadi Kalau kita mau aplikasi Mikorija Itu harus sudah ada tanaman ya teman-teman Catat ya Harus sudah ada tanaman Minimal ada akar Misal Kecambah ya Seperti toge itu Itu kan tanaman yang sudah ada akarnya ya Awalnya biji Biji kecang injok Dan kemudian menjadi kecambah yang disebut toge Nah itu sudah bisa diaplikasikan Jamur Mikorija Nah Untuk yang ini Mungkin ada yang kepo ya teman-teman Kok ini cabai ada disini Ini ya teman-teman Karena waktu itu kan disini Ada tanaman cabai Nah admin pindahin kesana Nah ini juga ada disini nih teman-teman Nah Ini baru sekitar 5 hari setelah tanam teman-teman Ini baru 5 hari setelah tanam Jadi admin mau kasih dia Mikorija teman-teman Sekalian admin sharing ke teman-teman semua Bagaimana cara aplikasi Mikorija Oke teman-teman Untuk aplikasi Mikorija ini Sebaiknya Setelah tanam ya Baik itu 5 hari 7 hari Ataupun 10 hari Itu harus langsung Sudah diaplikasikan Mikorija Kalau mau tanamannya subur Dan kalau mau teman-teman Jarang kocornya Ya teman-teman Karena Kalau kita aplikasi Mikorija Itu kita tidak harus Melakukan pupuk kocor ya Karena dengan Mikorija ini Sudah cukup sebetulnya Untuk memasok nutrisi Dari sekitar tanaman kita Karena di alam itu Sudah banyak nutrisi sebetulnya Nah Kalau kita punya Mikorija Artinya kita punya tentara Untuk mencari makanan tanaman Untuk dikonsumsi oleh Tanaman lah Bahasanya dikonsumsi ya Seperti itu Dicerna lah Bahasa kita nyama ya Dicerna oleh tanaman Nah tapi dalam bahasa tanaman itu Yang namanya Disebut Diambil oleh Mbak Silem Dan Mbak Ploem Ya teman-teman Lalu dimasak di Daun ya Itu untuk Tanaman ya Yang disebut dengan Proses fotositesis Ya teman-teman Nah Sekarang Gak usah banyak bahasa basi Teman-teman Kita langsung saja Kita lihat Ini isinya apa Apakah betul ini ada Ada sesuatu di dalam Ini ya Di dalam Toples ini Apakah ada sesuatu Nah teman-teman Kalau misalkan teman-teman Pengen Membuat ini Silahkan Lihat pada Videonya ya teman-teman Ini disini Ini disini Ini Ini videonya ya teman-teman Silahkan lihat Pada video ini Cara Isolatnya Waktu itu ya teman-teman Silahkan lihat disini Di video ini Nah teman-teman Ini Sebetulnya Tidak ada ya Ini hanya Inisiatif Maman Adaj channel Membuat seperti ini Ini bukan Adopsi dari KNF Bukan dari Mana-mana ya teman-teman Karena admin pikir Mikro reja itu Sudah ada di akar Ya teman-teman Jadi Kita memancingnya Mudah sekali Ambil aja akarnya Begitu ya teman-teman Nah itu Oke teman-teman Mohon maaf ya Admin disini Hanya sharing ya Ke teman-teman semua Yuk kita tuh Ilmu itu Ambil bijinya lah Ambil isinya ya teman-teman Gak usah Terlalu Mau nonton Dengan Teori-teori Kita praktekan Langsung Kita eksperiminkan langsung Iya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Tepuk tangan dulu Plok-plok-plok Jadi apa Bismillahirrohmanirrohim Iya teman-teman Bagi teman-teman Yang Pengen tahu Mikro reja Seperti apa Seperti ini Mikro reja Teman-teman Teman-teman Bisa lihat Itu sarang rayap Teman-teman Dan rayapnya juga Masih hidup Ya teman-teman Tapi ditumbuhi Apa ini Antena atau apa ini Seperti ini Jamurnya Ini Inilah yang disebut Mikro reja Yang sebetulnya Teman-teman Ini hanya sharing saja Ya teman-teman Hanya sharing saja Bagaimana cara kita Mendapatkan Mikro reja Ya teman-teman Nah Teman-teman bisa lihat Ini akar-akar Yang di bawah ini Yang admin ambil Teman-teman Beberapa waktu yang lalu Nah ini lihat Ini banyak sekali Akar-akar di Bawah ini Lalu admin siram Waktu itu Dengan Ini teman-teman Dengan sarang rayap Teman-teman Makanya tumbuh Seperti ini Teman-teman Teman-teman bisa lihat Wow Inilah keagungan Allah subhanahu wa ta'ala Teman-teman Allah menciptakan Dari yang besar Gajah Sampai ke yang kecil Dan tidak terlihat Yaitu Mikroba Ini jamur Teman-teman Ya Terjawab sudah ya Untuk Mikro rejanya Sudah terjawab Sudah Seperti ini Caranya Untuk mendapatkan Mikro reja murni Nah teman-teman Disini admin akan share juga Ke teman-teman semua Bagaimana cara Aplikasinya Dalam bentuk Padat Ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Admin siapkan Mengumpulkan Tanah-tanah itu Karena disitu ada Tiga Macam tanah Itu tanah Lokal Dalam artian Tanah yang ada Di sekitar sini Itu Dari situ ya Admin ngambilnya Dari situ Lalu Itu ada Arang Dan juga ada Ini ya teman-teman Tanah Yang habis kemarin Yang habis kita Nyiram ke sini Habis kita Taburkan ke Lubang tanam Timun Ini adalah Sarang rayap Yang dicampur Dengan Tanah Di Tanah ya Di tanah lokal juga Tanah lingkungan Di sini Seperti ini Nah kita akan Gabungkan Jadi kalau bisa Ya teman-teman Ini kalau bisa ya Tanah lokal Dengan arang Itu satu Banding satu Ya Ini juga Sudah Sudah sama ya Sepertinya ya Ini tanah Anggaplah ini tanah lokal Karena Kalau untuk sarang rayap Cuma sedikit ya teman-teman Ini tanah lokal Dan itu Arang Kita gabungkan Jadi satu Ya mungkin ada pertanyaan Apakah harus Dengan arang Atau dengan Yang lain Apakah boleh Boleh teman-teman Seperti Ini ya teman-teman Bekas akar kelapa Seperti ini Ini juga bisa ya Serbuk-serbuknya Bisa Digunakan ya Jadi tidak monoton juga Pada teori Ya teman-teman Kita bisa Gunakan Apa saja Asal tanah Dengan dedak Juga bagus ya teman-teman Tapi kalau untuk dedak Harus dipermentasi dulu Selama 4 hari Nah kalau untuk ini Ini bisa langsung Kita aplikasikan teman-teman Terima kasih telah menonton Teman-teman Kita tinggal tambahkan ini Untuk kita aduk bersama itu Untuk alatnya Kita gunakan kayu saja Supaya aman ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Ya teman-teman Kalau untuk aplikasi banyak Teman-teman tinggal kalikan saja Yang penting intinya Tanah Lokal Dengan arang Ataupun kotoran hewan Itu satu banding satu Ya tanah lokal itu Tanah yang ada di kebun kita Ya teman-teman Kita aduk saja teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Terima kasih telah menonton Sudah menyaksikan video ini Untuk sisanya Kita jadikan biang saja Nanti akan admin tambahkan ke Kupuk kompos Supaya ini jadi biang mikorija Ya teman-teman Untuk ciri-ciri mikorija Ya teman-teman Kalau teman-teman pegang gini Itu rasanya dingin ya Ketangan itu rasanya dingin Seperti kita Memegang es ya teman-teman Itu salah satu ciri dari Mikorija ya Dilihat Seperti tadi itu Seperti akar Nah seperti ini Dilihat seperti akar Berwarna putih Mirip kapas Lalu kalau dipegang Rasanya dingin Seperti memegang es Oke teman-teman Terima kasih Sudah menyaksikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa